Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjalan kaki meninjau kondisi Jalan Cipana Cianjur, Jawa Barat pada selasa 22 November 2022. Keduanya berjalan kaki menuju titik terparah longsor akibat gempa Cianjur. Gempa Cianjur berkekuatan magnitudo 5,6 itu sempat menutup kawasan tersebut akibat adanya longsoran tanah. Setiap tenda yang dikunjungi, Presiden menyapa para pengungsi mulai dari anak-anak hingga orang tua. Bahkan Presiden membagikan makanan siap saji kepada anak-anak yang berada di tenda pengungsian tersebut. Tidak hanya itu, Presiden juga memberikan bantuan berupa sembako kepada para warga terdampak gempa bumi. Presiden turut menyampaikan terkait bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah untuk warga yang rumahnya rusak akibat gempa bumi. Salah satu warga terdampak gempa bumi yang bernama Yuli mengaku sangat mengapresiasi kehadiran Kepala Negara di lokasi tersebut. Ia juga berterima kasih atas bantuan yang diberikan oleh Presiden Jokowi. Senada Yanti yang juga merupakan warga terdampak gempa bumi menyampaikan apresiasinya kepada Presiden yang telah berkunjung ke lokasi pengungsian dan memberikan bantuan kepada warga terdampak gempa bumi. Jokowi juga perintahkan jajarannya agar segera memperbaiki akses utama Jalan Pasca Bencana Gempa Bumi di Cianjur, Jawa Barat. Selain akses utama yang perlu dibenahi, Jokowi juga memerintahkan bawahannya agar segera mengevakuasi para korban yang sampai saat ini masih terjebak di reruntuhan bangunan Pasca Gempa. Jokowi saat mengunjungi lokasi bencana didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, serta Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kepudayaan, Muhajir Effendi. Pertama-tama atas nama pribadi, atas nama pemerintah, saya ingin menyampaikan Dukacita yang mendalam, Bila Sungkawa, atas terjadinya musibah gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Dan kemarin langsung sudah saya beritahkan kepada Nengkup MK, kepada BNPB, kepada Kasarnas, kemudian juga saya sampaikan juga kepada TNI dan Polri, kepada Kementerian PUPR untuk bersama-sama gerakan jajarannya dalam membantu musibah bumi di Kabupaten Cianjur ini, yang utamanya yang berkaitan dengan akses, pembukaan akses yang terkena longsor. Kemudian yang kedua, untuk korban-korban yang masih tertimbun, pemerintahkan agar itu didahulukan, evakuasinya, penyelamatan, didahulukan. Dan yang ketiga, untuk nantinya rumah-rumah yang rusak berat, yang rusak ringan, yang rusak sedang, pemerintah akan memberikan bantuan, yang rusak berat akan diberikan bantuan Rp50 juta, yang sedang diberikan bantuan Rp25 juta, dan yang ringan diberikan bantuan Rp10 juta. Tetapi yang paling penting adalah pembangunan rumah-rumah yang terkena gempa bumi ini diwajibkan untuk memakai standar-standar bangunan yang anti-gempa oleh Menteri PUPR. Karena, tadi disampaikan oleh BMKG bahwa gempa ini ada gempa 20 tahunan, sehingga pembangunan rumahnya kita arahkan untuk yang rumah anti-gempa. Saya rasa itu mungkin yang ingin saya sampaikan. Yang paling penting, saya senang akses jalan yang kemarin tertimbun, sudah tadi sampai pagi, sudah bisa dibuka, Alhamdulillah. Dan ini nanti akan dilanjutkan dengan kecepatan dalam penanganan, terutama penyelamatan, evakuasi, untuk yang masih tertimbun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton.